Intro Jadi tersangka dan merasa bersalah atas kasus video ikan asin Rai Utami Tobat ingin berhijab di larsir tribun newsbogor.com Kasus hukum terkait video ungkapan ikan asin yang menjerat Rai Utami dan suaminya Fablo Binua membuat pasangan tersebut belajar banyak hal Rai Utami melihat kasus video ikan asin ini sebagai teguran atas perilakunya selama ini Selama mendekam di dalam juruji besi Rai Utami belajar mengubah dirinya menjadi sosok yang lebih baik Ya mungkin namanya manusia kan ada proses perbaikan Semua syukur-syukur kalau bisa dikatakan itu tobat gitu Kata kuasa hukum Rai Utami Muhammad Burhanuddin saat ditemui Selama proses hukum berjalan Rai Utami sempat berniat untuk berhijab atau menutup auratnya Rai Utami merasa cukup bersalah dengan kasusnya sekarang Dia sendiri yang mengutarakan gitu sambungnya Memang niatan itu belum lama Dibenak Rai Utami Baru beberapa hari lalu niat baik itu muncul dalam pikirannya Belum beberapa hari yang lalu Tandasnya Rai Utami mendapat kunjungan dari orang tuanya di rumah tahanan Polda Metro Jaya pada hari Senin 29 Juli 2019 Tak hanya menjenguk Rai Utami mereka juga menjenguk menantunya Pablo Benua yang juga merupakan tahanan di rutan Polda Metro Jaya Ibunda Rai Utami titin jalan terburu-buru sembari menggendong cucunya dari Rai Utami dan Pablo Benua Usai menjenguk ayah dan Rai Utami Sulaiman menceritakan bagaimana momen pertemuan mereka Diceritakan Sulaiman Rai Utami menangis saat melihat anaknya yang masih baik ikut menjenguk Orang tua Rai Utami memilih untuk irit bicara terkait kondisi anaknya di dalam tahanan Mafia pungkas titin mengakhiri Sekedar diketahui Rai Utami dan Pablo Benua ditahan sejak 12 Juli 2019 Terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan virus Arafik Pasangan fami istri ini menjadi tersangka akibat penggahan Youtubenya Yang belakangan ini viral dengan sebutan ikan asin Sebelumnya diwartakan Pernikahan Pablo Benua dan Rai Utami pada 2016 silam sempat menggemparkan publik Pasalnya Rai Utami dan Pablo Benua menikah 7 hari Usai berkenalan Perkenalan yang singkat melalui aplikasi Tinder tersebut membawa keduanya pada hubungan yang serius Tak hanya perkenalan yang singkat Pablo Benua juga menghujani Rai Utami dengan barang-barang mewah mulai dari jam tangan Dan hingga mobil mewah berharga fantastis Di hari keempat Usai perkenalan tersebut Pablo Benua akhirnya melamar Rai Utami Kemudian di hari ketujuh Keduanya menikah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!